Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik ya, selama di rumah. Semoga kalian baik-baik aja, nggak bosen. Yang puasanya lagi berpuasa, semoga puasanya lancar. Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Dewa Talks. Semuanya perkenalkan, aku Lintang dari Dewa Web. Dan hari ini, aku bersama Mbak Nadia Wahyusa Fitri, selaku SEO Content Writer dari Klik Dokter. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai how to create powerful content with essence of SEO. Jadi, bagi teman-teman yang kemarin sudah request mengenai SEO Content Writing, ini kita sudah persembahkan ke kalian dengan Mbak Nadia dari Klik Dokter. Mbak Nadia juga merupakan perwakilan dari APSI, teman-teman dari Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Oke, mungkin waktu dan tempat aku persilakan ke Mbak Nadia untuk membawakan materinya mengenai how to create powerful content with essence of SEO. Silakan Mbak Nadia. Hari ini sesuai judulnya, yaitu how to create powerful content to your website with essence of SEO. Berarti saya akan menjelaskan sedikit banyak nih tentang pertajian saya sebagai konten-teman dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk menulik konten di website kalian. Banyak nih yang nanya ke saya, apa sih bedanya dengan content writer atau copywriter lainnya. Jadi, kalau menurut saya, itu adalah sebuah pekerjaan dan teknik penulisan yang menggabungkan kreatifitas penulis dengan teknik penulis yang dapat membantu website untuk mendapatkan kreatifitas penulis dan memenuhi target organisasi perusahaan atau website. Nah, ada lima hal nih yang biasa harus diperhatikan oleh seorang SEO content writer, di lainnya, dua konten atau website. Itu ada keyword research, develop meta content, attention to your content structure, site speed, and page thing. Hari ini saya akan membahas satu-satu, sama lain dalam keyword research. Maaf ya kalau saya kecepatan. Nah, untuk keyword research ini, ini adalah merupakan praktik optimasi mesin pencari atau SEO yang digunakan untuk menemukan dan menunjukkan kreatif pencari yang alternatif yang orang masukkan ke dalam mesin pencari ini, untuk mencari sebuah subjek yang serupa. Nah, keyword research ini merupakan bagian dari kita, para penulis, untuk menentukan pola pikir dan kemampuan, kemampuan target audiens. Kita sebenarnya maunya apa sih, gitu kan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, kita bisa menggunakan bantuan tools keyword material atau server uber saja. Nah, harus mengatakan nih, search volume, keyword difficulties, dan keyword 10 yang dari kata fungsi yang kita mencari. Kedua, kita harus memperhatikan, kita harus memiliki strategi keyword. Ada seasonal keyword, competitor keyword, dan regional keyword. Seasonal keyword itu contohnya seperti jual baju lebaran. Itu ada jangka waktu, ada kata kunci yang memiliki jangka waktu tersebut. Nah, yang kedua, competitor keyword, itu keywords-keywords yang memiliki high volume, tapi belum ranking di komputer kalian. Jadi, kita harus melihat dari komputer. Yang ketiga adalah regional, yaitu biasanya berdasarkan wilayah, seperti jual baju lebaran di daerah Jakarta, atau jual laptop di Surabaya. Setelah itu, kita harus melihat seterusnya yang user secara biasa. Seperti transasional, navigasional, informasional, dan komersial. Nah, untuk transasional, itu merupakan keyword dengan potensi transaksi yang paling tinggi. Misalnya, beli PS4 murah di Jakarta. Untuk informasional, biasanya keyword-keyword dengan volumen tinggi dan user beri jawaban yang cepat. Misalnya, kita ingin tahu siapa penyakit lagu memoris. Setelah itu, ada juga navigasional. Jadi, kalau keyword navigasional ini itu keyword dengan volumen tinggi, namun butuh arahan ke website ini atau ke tempat yang ditutup. Misalnya, toko es krim terdekat di daerah Bintaro. Atau toko satu murah di daerah Nayan. Misalnya, commercial investigation. Keyword yang digunakan itu untuk membeli suatu produk sebelum proses jual beli. Setelah itu, kita kan tahu tujuan keyword. Research itu apa sih untuk meningkatkan traffic, sales, dan revenue kita, kan? Nah, ada tiga jenis keyword yang biasa dipakai oleh orang esok. Itu, general, kata kunci yang biasanya terdiri dari satu kata dan langsung merujuk ke merek. Misalnya, sepatu, atau samsung, atau baju. Nah, yang kedua adalah short tail. Short tail itu memiliki, terdiri dari dua kata. Misalnya, sepatu wanita, atau baju. Nah, ini memiliki makna yang lebih spesifik, tapi cakupannya masih cukup puas. Belum terujuk pada satu benda yang kita, atau suatu informasi yang kita cari. Nah, kalau long tail, biasanya kata kunci yang lebih dari dua kata. Maknanya cukup spesifik. Bahkan bisa sangat spesifik seperti contoh heels wanita terbaru, atau baju pantai untuk dia. Nah, setelah kita selesai nih, udah keyword research. Nah, kita harus membangun meta konten yang baik untuk membaca, untuk masuk ke dalam keyword kita. Untuk masuk ke dalam website kita. Nah, meta konten itu apa sih? Meta konten adalah atribut HTML yang dibaca oleh robot search engine untuk mengatahui dari halaman sebuah website. Ada meta description, meta title, robot safety, real canonical, dan ultimate. Nah, ini lima hal yang harus seorang SEO konten itu pahami. Ibarat kata Google, ini ada, atau search engine adalah mall. Website kita ini, itu adalah tokonya. Jadi, meta title ini berfungsi untuk menarik nih, untuk memberitahu semua orang bahwa, oh, website kita itu tentang kesehatan loh. Misalnya, dari klik dokter gitu kan ya. Ini, website kita ini, website klik dokter ini tentang kesehatan. Nah, meta title itu untuk menarik pembaca supaya mau mengklik, atau membaca artikel atau konten yang kita bikin. Nah, setelah itu ada meta description. Nah, meta description ini adalah alat bantu mesin pencari dan editor untuk memahami apa sih sebenarnya konten kita itu secara singkat. Nah, seperti yang dilihat di gambar, meta title-nya adalah manfaat omega-3 untuk mengatasi jenis penerokok. Meta description-nya adalah bagiannya yang ingin berhenti merokok, tapi rasanya sulfite, mungkin omega-3 bisa menjadi jawaban untuk mengatasi masalahan. Ini berfungsi sebagai untuk memberitahu bahwa ke pembaca bahwa, oh, omega-3 itu bisa loh untuk mengatasi jenis penerokok. Nah, untuk meta title sendiri, jadi, aku biasanya seperti yang diajarkan sama senior-senerokokku di Twitter, bahwa maksimal itu 65 karakter. Meta description-nya, samanya 150 sampai 160 karakter. Selain meta title dan meta description-nya, penggunaan robot TXT, rel canonical, dan alat bantung tidak paling penting. Nah, robot TXT itu berfungsi untuk memberitahu search engine crawlers. Page mana saja sih yang ada di website-site yang tidak boleh dan boleh di-crawl oleh robot dari search engine. Nah, contohnya adalah seperti digambar, yaitu cp2.www.example.com slash robot. Nah, ada juga nih namanya rel canonical. Rel canonical itu buat apa sih? Nah, rel canonical ini berfungsi untuk memberitahu search engine crawlers bahwa di dalam website kita ada page A dan page B yang bukan duplicate content, yang lain-lain dua versi yang berbeda. Jadi, canonical ini berfungsi untuk memberitahu nih bahwa page A dan page B itu bukan duplicate content. Nah, yang terakhir adalah alt image. Alt image itu berfungsi sebagai pemberitahu keterangan gambar jika ada kesalahan di dalam loading. Di dalam image yang kita pasang di archiput. Kan misalnya ada koneksi bermasalah, jadi content itu gambarnya tidak keluar. Jadi, tanpa pembaca itu mesti bertanya, ini apa ya, gambar apa ya. itu sudah ada keterangan sendiri. Sebelum menulis, kita harus memperhatikan content. Nah, kita tuh harus memahami nih, membaca kalian tuh sebenarnya seperti apa sih. Kita harus cari fokus nih terhadap masalah yang dihadapi pembaca. Jadi, biasanya kalau aku sih suka nyari di frekuensi aku. Jadi, website-website, komputer, atau website ini. Ini apa sih masalah-masalah atau pertanyaan apa sih yang biasanya. Nah, untuk itu, kita harus memperhatikan nih, untuk menulis content ini, kita tuh harus lihat, kita udah harus menentukan target keyword-nya. Itu apa yang mau dibahas oleh kita. Nah, itu lihat terus-terusnya dalam secara yang dikeluarkan. Nah, setelah itu, kita harus memasang keyword utama nih pada jukul tempat adalah ide utama dan keyword turun. Itu ada di paragraf, buka. Karena apa? Agar saat robot itu, robot set engine itu melihat content kita, oh, langsung menemukan nih keyword-nya, langsung ketemu keyword target-nya. Jadi, bisa langsung. Nah, yang kelima adalah hindari perulangan kata, kata kunci terus-menerus. Jadi, kita tuh harus bisa melihat kunci-menerus terikut, ada nggak sinonimnya, antonimnya, atau kata ganti. Kita dalam satu artikel itu bisa bermacam-macam keturunan dari kata keyword yang kita targetkan, tapi tidak membosankan. lalu yang ke-6 adalah menulis itu untuk dibaca, bukan untuk mendapatkan ranking. Jadi, kita harus bisa menulis untuk menentukan alur agar si pembaca itu enak bacanya. Jadi, nggak yang ini baca novel, atau baca puisi, atau baca apa ya. Jadi, bisa mungkin membuat lulusan itu harus menarik. Lalu, long-tail keyword itu yang ada, yang long-tail keyword yang ada dalam body content membantu untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kan setidaknya ada 500 kata dalam sebuah artikel. Jangan terlalu panjang, dan juga jangan terlalu panjang. Saat Anda menulis, seperti yang sudah saya katakan bahwa jangan menulis Google, tapi menulis untuk pembaca. Pada penggunaan bahasa baik seperti dengan pembaca. Nah, untuk itu, kita juga penting mengetahui target kalian itu siapa sih? Demografi kembali kalian itu seperti apa sih? Bisa dari lokas, gender, dan lain-lain. Kalau untuk menulis konten sendiri, aku selalu berpatokan pada empat struktur yang aku selalu pegang. Ada opening, ada bridging, ada isi konten, dan ada closing. Opening ini adalah pembukaan dari tulisan. Ini biasanya menggunakan latar belakang mata secara umum. ini bahasannya itu bersifat neutral, bukan laku ke masalah. Nah, yang kedua adalah bridging. Bridging itu apa sih? Kalau aku bridging ini untuk menggiring pembaca menjadi fokus pada masalah. Misalnya, aku akan bahas tentang obat corona. Jadi, aku akan mulai mengerucukan pembaca pada satu problem, yaitu obat corona merek X ampuh untuk mengobati corona atau tidak. Nah, setelah itu kita mulai mengisi kontennya. Nah, aku karena aku bekerja di newsletter, aku selalu usahain banget ini adalah best search. Kenapa? karena enggak mungkin sebuah situs kesihatan itu meluarkan sesuatu yang bersifat misleading atau bias. Jadi, enggak pasti kalau misalnya website kita itu meluarkan software bias atau yang tidak relevan atau belum tentu kebenarannya, bisa jadi Google akan melihat ini sebagai content part. untuk isi konten ini, kita harus memiliki kualitas berdasarkan resip tadi kan. Jadi, konten-konten ini harus menjawab rasa penasaran publik. Nah, kalau aku di dalam konten isi konten yang saya bagi dua lagi. Part menambah pengetahuan dan bagian dan part yang harus mengetahui. Jadi, part menambah bagian itu adalah seperti tentang coronavirus di tahun tahun ini oleh Profesor X di Wuhan. Terus, abis itu ini kontennya selalu bersifat general ya. Satu, enggak yang susah-susah banget, tapi menambah tapi menambah pengetahuan kita. pentingnya bahasa itu kita itu enggak boleh langsung dari riset kita itu langsung menjadi sebuah tulisan. Kita harus tahu nih, oh, target market kita adalah masyarakat biasa, masyarakat umum yang tidak mengerti dengan bahasa medis atau bahasa kedokteran. Jadi kita harus mencubaikan seperti misalnya penggunaan kata palpasti itu kan orang tidak mengerti ya palpasti itu apa sih? Mungkin kalau anak yang masuk ke kedokteran atau orang yang bekerja sebagai dokter, perawat, mungkin ngerti palpasti itu apa, cuman masyarakat pada umumnya tidak mengerti nih. Nah, untuk itu kita perlu menerjemahkan bahasa-bahasa medis dan bahasa-bahasa kedokteran tadi menjadi sesuatu yang dapat dibaca dan dimengerti oleh membaca. Nah, setelah itu masuk nih ke bagian yang harus kita tahu. Kita mulai masuk ke pokok bahasanya setelah judul dan setelah meta title dan meta description yang tadi kita sudah tulis di awal. Nah, setelah itu habis itu kita closing. Closing ini biasanya tentang rangkuman, rangkuman yang berdasarkan inti dari konten based on facts research tadi. Nah, biasanya aku selalu menulis itu ada penekanan-penekanan dari isi konten-konten tersebut. bisa pas kita baca di akhir, oh, masyarakat itu langsung menemukan jawabannya gitu. Kalau kita baca itu langsung, oh, jadi obat Corona X ini berfungsi untuk mencegah penyakit Corona misalnya. Jadi, konten kita itu selain menambah pengetahuan juga kita tahu, oh, ini ada obat ini itu benar-benar bisa loh. Nah, biasanya kalau misalnya closing itu kalian juga bisa memasukkan link landing page untuk page yang relevan atau memang kalau misalnya ada misalnya aplikasi global version atau kalian di link-link terkait dengan bahasa kalian, kalian bisa masukin sebagai call center. Nah, selain itu, sebagai penulis tesio content writer, kita harus menambahkan kemanis nih untuk konten yang kita buat atau udah sebagus mungkin konten kita. kita harus menambahkan anotation. Anotation itu apa? Post atau blog notes atau pendapat dari ahli untuk mempermanis tulisan kalian supaya nggak monoton, supaya nggak kayak kita baca novel, baca sorpen yang panjang, cuman hanya nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada pendapat ahli, nggak ada quotation atau apa. Habis itu short sentence and paragraph. Short sentence and paragraph ini biasanya kalau kita nulis kalimat yang panjang, kita pasti bosen melihat dan membuat mata kita secara tidak sadar atau secara psikologis itu membuat mata kita lelah. Jadi, kita harus mempergunakan kalimat-kalimat yang pendek, jelas, dan berikutnya. Nah, habis itu perbanyak sinonim dan antonim dan kata-kata untuk word-word research atau kalimat-kata kata-kata transisional sepeda-pedaan karena bagaimana jadi untuk membuat break pada kalimat panjang. Jadi, kita tuh nggak capek baca dan nggak bosan juga nantap. Yang ketiga adalah multimedia. Multimedia ini apa sih? Kita bisa menambahkan gambar atau video yang kelepan dengan konteks hal ini berjelas maksud tulisan kita tanpa harus kita masuk lebih banyak kata ke dalam tulisan kita. Nah, setelah tiga tadi, yang terakhir adalah read your copy out loud. Nah, ini kenapa sih? Nah, kita tuh setelah kita merancang semuanya, kita udah ngasih quotation, kita udah nulisnya paragraf yang pengen get jelas dan berisi, terus kita udah kasih gambar, itu udah lengkap semuanya. Nah, kita lihat lagi nih poin-poin mana aja yang masih belum mengalir, masih bahasanya masih terlalu bisa untuk dimengerti oleh pembaca. Nah, kita harus ngecek lagi nih apakah ada typo atau kepanjangan atau terlalu berterreter di-breakdown di-breakdown Nah, selanjutnya adalah side speed. Side speed telah menjadi faktor penting dalam website kamu kan. itu udah nulis spontan nih, panjang, bagus, udah gambar, udah ada, udah banyak kali ada beberapa conversation, ada title menarik, udah lengkap lah, pokoknya perfect gitu ya. Nah, percuma kalau kita punya website yang lama, ini sama aja, kita kayak, kita mau makan di suatu restoran, tapi pas kita udah duduk pelayannya tuh nggak melayani kita lama banget, kita tuh makanannya lama diantarnya, udah gitu tenang kita tuh tulis juga lama, jadi kan kesannya kayak kita tuh pasti ini restoran apa ya, kok bisa-bisanya kita makan, mau makan di sini, kita mau beli produknya, tapi mana pelayannya, mana makanan kita kok nggak datang-datang, kita pasti lebih milih untuk pergi ke restoran yang lebih baik pelayanannya kan, nah, begitu pula juga dengan website kalian, nah, kalau misalnya website kalian loadingnya lama nih, biasanya membaca tuh akan langsung keluar, ini akan menggunakan boundary dari website kalian, nah, ini bisa dites, ada dua yang aku tahu sih, ini pakai geometric sama page inside, nah, aku ini pakai page inside, misalnya seperti yang digambar, yaitu bisa dilihat kalau 90 sampai 100 sukses, 50 sampai 80 90 page, dan 0 sampai 40 kalau yang aku tahu, saya yang paling baik itu di bawah 3 detik ya, jadi 3 atau 2 detik, jadi itu enak gitu loh, jadi content kita udah bagus, udah kasih gambar, segala macam, nah ini, website kita juga loadingnya cepat, jadi kan membaca juga makin semangat membaca tentang sebenarnya apa sih, kayaknya. Yang terakhir, itu page link itu adalah tautan halaman dari link yang tersebut dari konten 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 ini tuh bisa di link ke halaman yang tersebut dari konten kita di dalam konten kita sendiri atau di luar sisi kalian, bisa kalian dapatkan CTR dari detik.com atau misalnya detik.com itu juga misalnya nih, kita punya Google article, apa itu BPM? Kadang tuh pembaca tuh mikir, ya oke, kita udah baca BPM. Do I need this? Kita butuh gak sebetulnya BPM? Nah, kalian sih bisa untuk mendapatkan konten konten kalian, kalian bisa nih link artikel tadi dengan artikel lain yang di milik kalian, misalnya kalian punya artikel tentang 10 alasan kenapa anda harus berhasil. Nah, secara psikologis juga pembaca akan tertarik di link artikel sehingga pembaca lebih bisa meng-report atau dari yang 10 alasan kenapa anda harus berhasil. Kalian juga bisa link lagi ke PN 15 PN terbaik tahun 2015. Pembaca ini betah untuk berapa lama baca di web setah. Itu aja sih, terima kasih. Maaf kalau kecepatan atau suaranya putus-putus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas materi yang dibawakan. Mohon off ya teman-teman karena jaringannya kurang bagus jadi mungkin agak putus-putus. Tapi mungkin kalau misalkan masih kurang jelas kalian bisa langsung tanya di box Q&A teman-teman untuk isi feedback form-nya di bit.ly slash Dewa Talks Feedback nantinya nantinya mungkin kalian punya kritik atau soalan mengenai webinar hari ini kalian boleh banget tulis di sini untuk webinar kita agar bisa improve ke depannya jadi jangan lupa kalau misalkan kalian juga mau sertifikat kalian juga bisa langsung isi di bit.ly slash Dewa Talks Feedback jadi sambil isi topik kalian juga bisa isi nanti keterangan nama dan email agar kita bisa kirimin e-sertifikat untuk kamu yang udah ikut webinar hari ini kemudian para penonton hari ini aku punya promo spesial yaitu dengan menggunakan kode promo di rumah aja kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 50% nah promo hosting ini kalian bisa gunakan untuk minimal paket hunter tahunan ke atas dan kalian sudah bisa mendapatkan free domain plus SSL free website migration dan free unlimited bandwidth kemudian bagi kalian yang baru mau memulai website-nya seperti mau buat CV atau portfolio kalian bisa mulai dari paket scout hanya 20 ribu rupiah aja kemudian jika kalian mau mulai membuat talk online kalian bisa coba di paket warrior mulai dari 90 ribu rupiah aja per bulannya nah dari paket paket ini kalian sudah bisa mendapatkan fitur-fitur dewa web seperti free migration domain free migration service automatic cloud backup kita juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 itu merupakan standar internasional untuk manajemen sekuritas informasi nah kita juga sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD Storage nah oh iya kalian juga bisa mendapatkan free premium WordPress themes dan plugins yang gimana kalau misalnya kalian beli di luar sendiri itu bisa mencapai 1 jutaan jadi jadi lumayan lumayan banget nih kalau misalnya kalian bisa pakai paket hosting dari Dewa Web kemudian jika kalian menggunakan sedang menggunakan provider hosting lain kalian bisa banget pindah ke Dewa Web secara gratis nanti akan dibantu oleh Ninja kita dan juga kalau misalnya kalian tadinya menggunakan free block free block spot atau website gratis dan kalian berpikiran untuk merubahnya menjadi self hosting kalian bisa banget pindahin ke Dewa Web secara gratis nanti kalian tinggal chat aja Ninja Support kita nanti kita akan bantu pemindahan secara gratis nah jangan lupain teman-teman kode promonya di rumah aja oh iya kodenya juga hanya berlaku sampai tanggal 6 jadi gunakan secepatnya ya teman-teman keburu promonya habis oke itu dari aku dan teman-teman mungkin sudah mengisi feedbacknya ya sekarang kita masuk ke Q&A ya Mbak Nadia ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Kak Ega Prasetya saya sering melihat konten yang mirip-mirip dalam situs media walau beberapa ada yang hanya dibedakan kata-katanya tanpa memperhatikan struktur konten dan audiens tapi mereka bisa muncul di halaman pertama kira-kira kenapa bisa gitu ya Mbak oke saya akan coba jawab ya kalau menurut saya kenapa bisa konten-konten kirip itu bisa ada di page 1 gitu ya di perutatan 1 dan 3 di perutatan itu bisa karena beberapa Pak Nadia maaf boleh saya boleh saya deketan ngomongnya agak putus-putus bisa dari linknya jadi mungkin page terbut backlink atau memang dia bus untuk webnya itu lebih baik Mbak Nadia ini ada yang request untuk respon by chat mungkin boleh sambil jadi tadi Mbak Nadia ngomong mungkin dari pihak pemilik website-nya menggunakan bus backlink atau ya Mbak ya link lainnya lainnya sudah di jumpa oleh Mbak Nadia Mbak Nadia tadi bilang dan ketik jawaban di sini untuk page bisa banyak faktor mungkin menggunakan backlink atau AMP sehingga bisa ngebus web tadi lebih baik daripada web lainnya sehingga bisa muncul di halaman pertama pertanyaan kedua dari Susan Kak Susan apa yang lebih penting menurut Mbak Nadia tampilan situs yang bagus atau konten yang berkualitas saya sering melihat situs-situs dengan tampilan kurang bagus namun rank satu walaupun konten yang menjiplak atau gak salah secara tata bahasanya jelek karena keyword stuffing menurut Mbak Nadia bagaimana kalau saya sih melihat dua-duanya itu penting cuma karena saya lebih ke content writer saya lebih konten itu penting karena seperti yang saya tadi sudah bilang kenapa kenapa konten itu penting karena itu kita bisa memainkan banyak kali faktor-faktor untuk menaikkan ranking kita di Google di Google atau di terus engine nah kalau aku sih lebih milih konten yang berkualitas tampilan situs itu sebenarnya bisa ditentukan dari page speed sorry tadi link page speednya itu yaitu lama atau enggak terus menggunakan warna-warna yang secara psikologis itu enggak menyerang kita gitu loh jadi kalau kita mau dengan warna yang menyerang merah itu kan akan kayak bikin kita shock atau mata kita kayak agak sakit jadi dari Mbak Nadia tadi kalau dari Mbak Nadia sendiri lebih preference preference-nya lebih ke konten dan website sebenarnya bisa disesuaikan dengan konten-kontennya asal website itu warnanya juga secara psikologis tidak menyakitkan untuk mata yang Mbak Nadia semoga terjap ya kasusan untuk pertanyaan ini kemudian pertanyaan ketiga dari Kak Wilman Juniardi ketika menargetkan satu keyword mana yang lebih bagus dijadikan satu artikel atau di split ke beberapa artikel yang lebih bagus itu yang di split ke beberapa artikel karena jadi keyword utamanya itu kan kita bisa breakdown lagi nih kita bisa ulik lagi jadi long tail atau short tail jadi kita bisa tahu nih misalnya kayak keywordnya penderita diabetes itu kan bisa kita jadikan oh penderita diabetes misalnya dari cara olahraganya cara misalnya pola hidupnya terus abis itu makanan-makanan apa yang baik untuk penderita diabetes kayak gitu jadi aku sih lebih baik di split ke beberapa artikel selain memperkaya juga bisa orang itu tak gitu loh dengan konten kita karena pertama variatif kedua kita bisa lebih explore lagi di keyword-keyword turunan tadi jadi tadi kalau kata Mbak Nadia kalau Mbak Nadia lebih sukanya lebih baik dari satu keyword ada turunan keyword-keyword tersebut di split jadi beberapa artikel supaya artikel kita juga lebih variatif ya Kak Wilman kemudian pertanyaan keempat dari Kak Hafif Rahman bagaimana membuat judul artikel yang menarik attention user untuk klik pertama tuh kita gak boleh muluk-muluk ya jadi kita jangan menulis judul yang pakai obat X langsung sembuh nah itu gak boleh karena itu gak boleh karena belum tentu obat itu berpengaruh sama terhadap orang-orang lain gitu jadi respon tubuh itu kan beda-beda ya ya nah untuk membuat judul artikel yang menarik itu pertama itu harus ada keyword yang kita targetkan itu tadi nah setelah itu kita lihat nih user intent kita tuh banyak kan seperti apa sih misalnya mereka suka ingin mengetahui tentang pemain bola nih jadi kita bisa nulis misalnya 10 pemain bola terbaik 2020 versi X kayak gitu jadi kita harus pintar-pintar ngulik search intent yang sering dicari orang-orang tuh apa sih kayak gitu jadi dari situ kita bisa ngulik nih oh kita sebagai penulis tuh lebih baik menulis tentang apa sih nah setelah itu kita juga lihat nih kompetitor kita gimana sih cara mereka tuh membuat judul yang buat judul yang mungkin oh bisa kita tiru ya bukan kita copy ya tapi kita tiru caranya itu misalnya ada 10 makanan penderita diabetes kita kan gak mungkin menulis 10 makanan penderita diabetes juga kan nah kita bisa mainin nih apa kata-kata apa yang bisa menggantikan si kalimat kata-kata yang menyusun kata-kata yang tersusun menjadi si title tadi kayak gitu nah diusahakan kalau aku sih diajarinnya itu untuk meta title itu sebaiknya tidak ada angka sama sekali tapi kalau untuk title di dalam artikelnya boleh pakai angka jadi tadi-tadi ngomong Mbak Nadia bilangnya meta title tidak pakai angka ya Mbak Nadia ya nah itu kalau untuk attentionnya itu kita tuh membuat judul jangan muluk-muluk jangan yang bersifat penipuan gitu loh penipuan tipis tuh gak boleh jadi harus berdasarkan fakta juga gitu loh oke gitu sih dan gak boleh judulnya yang panjang-panjang sebenarnya judul itu rangkuman pendek dari apa yang kita tulis di dalam artikel tersebut jadi dari kita baca aja tuh udah tahu gitu loh jadi search intannya tuh udah tahu udah 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 kelihatan dari awal oh kita tuh menulis tentang diabetes toh kayak gitu oke oke terima kasih Mbak Nadia terjawabannya semoga Kak Hafif tercerahkannya untuk cara membuat judul artikel yang menarik user untuk mengklik ketambahan indikator penulisan yang bagusnya seperti meta title meta description dan lain-lain ya harus supaya maksudnya kan untuk meta title itu kan yang dibaca oleh robot Google apa robot search engine itu kan meta title meta content itu kan yang dibaca oleh si apa Google robotnya kan yang scrollernya itu jadi untuk dari lihat dari indikator penulisan bagusnya seperti meta title meta description itu ya emang harus kalau bisa sih yang semenarik mungkin tapi tidak menipu dan muluk-muluk jadi berdasarkan juga seperti yang aku bilang tadi berdasarkan fakta aku tadi mau ralat bentar ya tadi aku bilang aku kebalik jadi itu kalau meta title itu boleh ada angkanya tapi kalau title di dalam konten itu jangan pakai angka nah itu yang bagus seperti itu aku tadi kebalik sorry ini berarti lebih ke user centric berarti ya kata Mbak Anas ya oke oke semoga terjawabnya Mbak Anas mungkin satu lagi kali ya Mbak Nadia kalau boleh dari Kak Dewit Halim dan tadi juga ada yang nanya di chat sebenarnya backlink itu dibutuhkan gak untuk konten yang kita buat dan cara mendapatkan backlink itu seperti apa sih Mbak kalau menurut aku sih gak terlalu menjadi faktor yang harus ya aku lebih milih link ke website kita sendiri kayak gitu jadi misalnya kita memiliki artikel yang terkait kita link ke artikel terkait tersebut aku sih lebih milih kayak gitu kalau setiap konten harus di backlink kayaknya enggak karena masih bisa sebenarnya masih bisa terbantu kalau kita memiliki konten lain yang relevan dengan konten yang kita tulis pertama itu masih bisa apa ya masih bisa lah untuk supaya kita tuh mendapatkan ranking di search engine kayak gitu kalau untuk biar dapat backlink aku sejujurnya aku kurang tahu kalau mendapatkan itu gimana tapi banyak situs-situs backlink yang jual beli backlink di luar sana aku sejujurnya juga belum pernah pakai cuman seperti yang aku bilang tadi backlink itu kayaknya menjadi kalau kita enggak mengerti backlink sendiri itu seperti apa menurut aku sih kayaknya enggak menjadi faktor utama oke oke mbak jadi backlink itu menurut mbak Nadya bukan jadi faktor utama dari sebuah komen artikel ya mbak ya oke semoga terjawab ya kak Dewi hal ini terima kasih mbak Nadya untuk sesi Q&A nya mungkin dari mbak Nadya ada terima kasih ya teman-teman maaf kalau ada banyak kesalahan teknik kayak mungkin saya kecepatan atau suara putus-putus terima kasih teman-teman yang udah hadir pada hari ini mohon maaf apabila aku ada salah kata atau ada teknis yang kurang pada webinar hari ini kami akan perbaiki ke depannya di Youtube kita kita juga posting mengenai tutorial-tutorial pemotong website digital marketing SEO dan lain-lainnya hal-hal yang bisa membantu kamu untuk mengembangkan website kamu lebih lagi jadi jangan lupa teman-teman untuk cek dewatalks.com dan Youtube kita di Dewa Web dan jangan lupa follow kita di Instagram di at Dewa Talks Official untuk melihat jadwal-jadwal webinar terbaru kita supaya kalian tidak ketinggalan untuk next webinar kami sangat ingin menjadi partner kamu untuk sukses online semoga Dewa Talks ini yang dilakukan setiap minggunya bermanfaat untuk kalian mengembangkan bisnis kamu lebih baik lagi ke depannya cari hosting yang aman Dewa Web selamat menikmati